Polisi ungkap hasil sementara tes kejiwaan suami mutilasi istri di Ciamis, Jawa Barat. Pelaku bernama Tarsum sudah menjalani pemeriksaan kejiwaan kedua pada Senin 6 Mei. Dikuti dari Tribun Jabar pada Rabu 8 Mei ke Satreskrim Polres Ciamis. AKP Joko Prihatin mengatakan, Dari hasil pemeriksaan kedua, Tarsum positif mengidap depresi. Namun polisi belum mengetahui tingkatan depresi yang dialami Tarsum apakah berat atau tidak. Karena kondisi pelaku itulah, kata Joko, Tarsum akan dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa atau RSJ Cisarwa, Bandung. Lalu di sana pelaku akan diobservasi lebih lanjut untuk menentukan layak atau tidaknya di proses selanjutnya. Tarsum akan dirujuk ke RSJ Bandung selama 14 hari. Joko mengungkapkan bagaimana kondisi pelaku saat diperiksa oleh dokter. Kata Joko, komunikasi pelaku kadang nyambung, kadang juga tidak. Saat ini kondisi Tarsum sudah stabil, namun pelaku sempat menanyakan keadaan keluarga dan istrinya di mana. Tentang proses hukum selanjutnya, Kasat Reskrim juga mengatakan masih akan menunggu hasil observasi selama dua pekan ke depan. Dokter bilang, menyampaikan bahwa memang ditanya seperti biasa. Setelah pertanyaan biasa, justru ada kecenderungan dia menyambung, kadang-kadang tidak menyambung. Jadi memang kondisinya sudah stabil, tapi setelah di lama-kelamaan, lama-kelamaan dia kembali lagi justru menanyakan keadaan keluarganya. Istrinya bagaimana? Jadi makanya untuk observasi lebih lanjut, untuk penanganan lebih lanjut dan supaya mendapatkan perawatan. Karena kalau di rumah sakit Tarsum tidak ada isinya tempat khusus, jadi artinya untuk perawatan juga beliunya atau pelakunya jadi dirujuk ke rumah sakit. Sampai jumpa. Sampai jumpa.